Intro Kali pertama, pertama kalinya saya akan menggabarkan sosok perempuan Sosok ini akrab dipanggil Nana dan merupakan mantan pembawa acara berita di stasiun televisi Metro TV Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Tul Jalilkan Awal mulanya pada video kali ini saya ingin menggambar sosok mata Najwa Namun tiba-tiba hati kecil saya berkata kenapa harus matanya aja gitu loh Lalu saya menggambarkan mata Najwa lengkap dengan tubuh-tubuhnya Jadi mata, muka, tubuh Najwa Ya saya akan menggambarkan sosok Najwa Sihab Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video seperti ini Maka jangan suka untuk memberikan jempol like Karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertubuhan channel ini Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu Dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman apabila di bawah tayangan video ini Tomol subscribe masih berwarna merah Maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini Dan apabila teman-teman suka dengan channel konten video menggambar seperti ini dan di channel ini Maka silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Karena channel ini upload setiap hari Lahir di Makassar 16 September 1977 Akrab dipanggil Nana Ya, Najwa Sihab Najwa adalah salah satu seorang jurnalis ternama di Indonesia Namanya besar melalui program televisi berjudul Mata Najwa Yang tayang di Metro TV Masyarakat mengenalnya sebagai salah seorang presenter berita yang kritis, cerdas, dan lugas Ia bahkan sempat mendapat beberapa penghargaan di bidang jurnalistik Najwa adalah putri kedua dari salah seorang ulama besar Indonesia Yang bernama Urais Sihab Sementara ibunya bernama Fatmawati Assegaf Semasa kecil Nana mulai pendidikan dasarnya di Madrasa Ibn Dayah Nurul Hidayah Lalu ia melanjutkan pendidikannya di SMP Al-Ikhlas Yang berlokasi di Jakarta Selatan Setelah menyelesaikan pendidikan SMP Najwa kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 6 Jakarta Selatan Lepas SMA, Nana melanjutkan studinya di Universitas Indonesia Dengan mengambil jurusan ilmu hukum Ia pun berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2000 Meskipun semasa kuliah Ia mempelajari ilmu hukum Tapi ketertarikannya lebih besar terhadap dunia jurnalistik Sehingga ia lebih mudah berkarir di bidang jurnalis Ketimbang menjadi pengacara Wanita kelahiran September 1977 ini Pernah mendapat penghargaan atas liputannya terkait tsunami di Aceh tahun 2004 Karena ia adalah orang pertama yang berhasil menaporkan kondisi terbaru Setelah tsunami Aceh menerjang Pada bulan Agustus 2017 Diketahui Najwa mengundurkan diri dari Metro TV Acara Mata Najwa sempat vakum Dan muncul kembali di stasiun televisi Trans 7 Berbekal pengalaman selama 17 tahun di dunia jurnalistik Akhirnya pada tahun 2018 Najwa mendirikan perusahaan berita Bernama Narasi TV Demikian brief biografi dan profil Najwa Sihab Untuk selanjutnya silakan teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai Dan jangan di skip Apabila teman-teman ingin mencobanya di rumah Silakan dicoba Dan apabila gagal dicoba lagi Dan jangan emosi Karena mengingat video ini bukanlah video tutorial Oke, terima kasih dan selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton